Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan sahabat Eka Kali ini saya mau mengisi Aki Yuasa ya Ini akinya baru Aki Yuasa ya Ini 5 Amper 12 Volt Akinya seperti ini Untuk pengisiannya Ini untuk cairannya minimal Sampai di batas lower Untuk maksimal di batas upper Jangan melebihi ya Saat mengisi pertama sebaiknya sampai di batas atas ya Jangan sampai Lebih ya, kalau lebih nanti bisa Keluar lewat sini Terlalu banyak nanti membuat Bisa membuat komponen-komponen Di sekitar aki bisa berkarat ya Untuk cairannya Ini bawaannya seperti ini Ini adalah aki syur Sebaiknya hati-hati Saat menggunakan air ini Ini air asam sulfat pekat ya Ini bawaannya sebanyak 400 ml Kalau ada sarung tangan bisa menggunakan Sarung tangan Kemudian memakai Penutup mata atau kacamata ya Cairan ini sangat korosi Jadi jangan sampai meluber kemana-mana Atau terjejar atau Nyiprat-nyiprat ya Hati-hati menggunakannya Kayaknya enaknya baik bunting Kok keras Ini gak usah dibuka ya Gak usah dibuka Alang pun dipotong aja Gak usah dibuka ya bagi kulit-kulit yang sensitif ini kalau terkena di kulit tangan bisa bikin katal hati-hati ini pakai selangnya harus kencang ya kalau sudah kencang lalu ini dibuka dibuka semua sebelum dipasang saya ingin mengecek tegangannya saat dia masih kosong berapa tegangannya mari kita cek ya saya menggunakan alat seperti ini ini namanya volmeter digital ternyata tidak ada tegangannya sama sekali ternyata kosong karena belum ada cairannya jadi belum ada aliran elektrolit di dalamnya ya jadi tidak tidak keluar ini oke dibuka ini tidak punya openg min dipakai alat seadanya untuk pengisian pertama ini memakai air sur ya atau air tutup merah ini agak kotor dibersihkan kayak ada apa ya debu-debu oke langsung diisi ya nanti apakah dia tegangannya langsung keluar oke diisi oke diisi langsung kelihatan ya gelembung-gelembung udaranya ini sudah mulai ada reaksi kalau saya membandingkan antara aki aki basah dan aki kering menurut saya lebih awet aki basah kalau perawatannya benar kalau akinya dirawat lebih awet aki basah cuma harus setiap bulan atau dua bulan sekali itu di cek ya kondisi ketinggian level air akinya kalau tidak di cek kelewatan misal sampai kering habis ya ya lebih cepat rusak malah tapi kalau dirawat dengan baik lebih awet aki yang basah menurut saya menurut pengalaman ya ini adalah sel yang terakhir saya isi nanti langsung menyala ini pasti langsung menyala ini langsung berjadi reaksi oh kan langsung 10V ini kondisi bawah ini naik terus saya tambah selamat menikmati selamat menikmati untuk perawatannya nanti setiap bulan atau setiap dua bulan atau tiga bulan tergantung pemakaian kalau pemakaiannya sering biasanya dua bulan sudah berkurang kondisi airnya itu harus ditambah dengan air destilasi atau air air apa ya namanya air biasa H2O bukan bukan air aki lagi bukan air asam sulfat lagi pengisiannya pengisian ulang kalau sudah pernah diisi itu tinggal diisi dengan air biasa cuma airnya harus yang tidak bikin korosi jadi bersih beli di toko-toko aki ada cuma harus yang original ya takutnya isinya air-air biasa itu bikin korosi malah jangan berlumut di dalamnya itu bikin bikin akinya jadi malah cepat drop ya sekarang nyari apa sesuatu apa itu yang original itu kok susah teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah terlihat ya ini airnya sudah pas ya ketinggiannya agak tinggi sedikit kemudian di bagian atas ini dilap ditunggu dibiarkan sampai gelembung-gelembungnya hilang pastikan nanti nanti kan perkurang setelah gelembung-gelembungnya naik nanti kan dia perkurang lagi ditambahkan dulu dengan yang baru yang penting belum di charge bisa ditambahkan yang ini pokoknya sampai levelnya level di sini ya paling atas ya jangan lebih nanti kalau lebih ini juga bikin cepat cepat rusak ini di atas ada sambungan-sambungannya tiap sel ini ini sambungan ini sambungan di balik sana pun ada ini tinggal ditutup nanti kalau sudah agak dingin tinggal di charge ini masih hangat jangan di charge nanti malah cepat mengembung tapi kalau dipasang di kendaraan ya langsung dipasang saja gak apa-apa gak nunggu lama tapi kalau ingin awet sebaiknya ditunggu dulu ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal ditutup